Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi ya bersama saya Arifar Juni dalam pemograman web oke teman-teman di video ini kita melanjutkan ya di video sebelumnya dimana video sebelumnya kita sudah intro ya pembuatan aplikasi blog ya sederhana menggunakan koordinator 3 dan juga bootstrap 4 dan juga ya teman-teman menggunakan editornya itu adalah summer note ya jadi pastikan ya teman-teman ikuti dulu intronya karena disitu kita sudah menjelaskan ya bahan-bahan persiapan apa saja yang perlu diperlukan untuk membuat aplikasi dalam video ini teman-teman oke dan di video ini kita akan melanjutkan ya teman-teman intronya dimana kita akan persiapan dan juga kita akan membuat langsung aplikasinya ya teman-teman di video ini semoga saja video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman dan selesai ya agar teman-teman bisa menggunakannya langsung oke seperti teman-teman ya oke jadi langsung saja teman-teman ya persiapkan dulu ya foldernya teman-teman silahkan buat folder dalam htdocs ya nanti disini c i underscore blog ataupun teman-teman namanya terserah juga silahkan ya gak apa-apa sesuaikan aja dengan project teman-teman oke jadi langsung saja ya teman-teman seperti biasa ini masih kosong kita copykan ya ataupun kita ekstrak ya folder kodinaternya disini saya sudah mengkopikan yaitu folder ya ataupun file-file kodinaternya ya oke jadi seperti ini teman-teman ya untuk kodinaternya jadi saat kita ke halaman ini ya halaman browsernya saat kita klik ya localhost c i underscore blog oke dan ini masih kosong ya teman-teman nanti oh ini belum berjalan oke saya lupa belum mengaktifkan sound control panelnya teman-teman oke oke ini aktifkan dulu ya untuk sound control panelnya nanti disini akan muncul yaitu welcome to kodinaternya ya teman-teman dan langsung saja dibuka ya untuk user guide-nya teman-teman bisa menekan ctrl lalu klik nah disini akan muncul dokumentasinya teman-teman dan selalu dibuka ya untuk dokumentasi dari kodinaternya teman-teman oke jadi ini baru pertama kali teman-teman kita install ya saya dari dasar sekali ya untuk video kali ini ya teman-teman biar teman-teman juga secara biasa konfigurasi ataupun melakukan settings pada kodinaternya ya saat pertama kali teman-teman menginstall kodinaternya pada project teman-teman oke seperti itu ya oke yang selanjutnya kita buat yaitu folder aset ya teman-teman nanti dalam aset ini ya oke saya perbesar dulu oke ya di dalam aset ini nanti isinya ada bootstrap ya disini adalah file-file bootstrap lalu dalamnya lagi ada image ya teman-teman untuk menyimpan gambarnya nanti oke lalu yang kemudian adalah summer notenya ya tentunya oke oke seperti ini ya saya perbesar dulu yang pertama kita siapkan ya masuk ke dalam folder bootstrap ya teman-teman teman-teman silahkan ya untuk mengkopipastikan semua file-file bootstrapnya ya teman-teman karena saya offline ya kalau teman-teman online ya teman-teman bisa menggunakan starter dari bootstrap ya namun teman-teman silahkan perhatikan untuk jQuerynya pastikan ya jQuerynya itu yang 3 ya teman-teman biar ada fitur adjustnya oke ya biar berjalan oke kita copy lalu kita pastikan ya ya folder bootstrap ini nah seperti ini ya teman-teman nanti pastikan ada CSS yang dari bootstrapnya dan disini juga ada jQuery ya teman-teman ini jQuery 3 ya oke nanti disini ada JSnya ya berisi bootstrap juga nanti disini ada popper ya teman-teman berisi popper dari bootstrapnya nah oke ya lalu ya selanjutnya summer note ya teman-teman disini teman-teman silahkan kalau teman-teman sudah download ya summer notenya bisa ya dibuka ya oke untuk downloadannya summer note disini saya sudah download juga ya untuk summer notenya oke saya copy saja dan disini saya pastikan nah disini teman-teman ini file-file ya dari summer notenya kalau teman-teman belum punya ya nanti teman-teman bisa download langsung ya di github saya report juni disini disitu sudah banyak ya file-file yang diperlukan ataupun proyek-proyek yang sudah siap digunakan oke teman-teman semua jadi seperti itu ya kita sudah persiapkan semua aset dan juga kodenatornya teman-teman teman-teman dan sekarang kita waktunya membuka aplikasi ini ya teman-teman jai underscore blognya di dalam text editor disini saya menggunakan text editor dari visual studio code teman-teman bisa klik ini teman-teman terus selanjutnya adalah open with code ya oke nanti akan muncul ya nah disini ini sudah masuk ya ke dalam text editornya dan seperti biasa ya teman-teman kita melakukan yaitu seperti ritual ya ataupun konfigurasi-konfigurasi disini masuk ke dalam config lalu auto load nanti kita tutup sidebar nya dulu ctrb ya teman-teman bisa menekan itu di keyboard oke kita turun ke bawah ya kita masuk ke dalam yaitu library nya oke nah ini kita aktifkan database sama session ya database session lalu selanjutnya disini silahkan ya teman-teman untuk mengaktifkan helper nya oke disini ada url lalu muda disini ada file selanjutnya yaitu disini ada text ya oke seperti ini ya kita sudah mengkonfigurasi sedikit dan sepertinya sudah cukup oke jadi langsung saja kita buka lagi yaitu ke folder config ya kita settingnya dari awal ya teman-teman sebelum kita ngoding lebih jauh lagi oke kita turun ke bawah ya ini base url nya nanti kita arahkan ke alamat folder alamat project kita ya seperti ini kita copy localhost saya nusul blog lalu kita kembali lagi ya ke base url nya ya dalam text editor ya di dalam file config disini pas tekan ya untuk alamatnya tadi dan juga disini teman-teman silahkan hapus index.php nya ya kita hapus seperti ini ya karena kita sudah melakukan delete right jadi kita bisa langsung saja kita buka dulu kita buat sebuah file ya dimana isinya hati akses ya teman-teman oke oke seperti ini dalam hati akses ini teman-teman silahkan kembali lagi ya ke dokumentasinya dalam dokumentasi ini teman-teman silahkan cari hati akses ya kita klik enter lalu disini ada coordinator url di dalamnya nanti teman-teman silahkan copy paste tekan ya yang removing the index.php file disini teman-teman silahkan ya ini hati akses ini ya kode ini silahkan teman-teman copy terus teman-teman paste tekan yang dalam hati akses seperti ini teman-teman silahkan save ya dan disini kita sudah mengesap yaitu konfigurasi hati aksesnya juga dan selanjutnya teman-teman ke folder database kita tutup sidebar nya dulu lalu kita terus ke bawah ke bawah terus ya oke dimana kita masuk ke dalam konfigurasi database ya teman-teman oke disini kita username-nya root oke dan juga database-nya adalah blog underscore db ya oke teman-teman seperti ini ya kita sudah membuatkan ya semua konfigurasinya ataupun kita sudah mengedit semua konfigurasinya nah terus yang selanjutnya adalah root ya disini default kontrolernya nanti teman-teman silahkan ubah ya nanti kita ubah defaultnya menjadi post saja ya oke teman-teman bisa menuliskan post seperti ini ya kita sudah save lalu kita close saja ini tutup saja ya untuk konfigurasi ya teman-teman ya silahkan buat ya teman-teman database-nya dulu ya teman-teman silahkan ya buat database-nya yang dimana nanti database-nya yaitu tadi ya yang sudah kita tulis di dalam konfigurasi database yaitu blog blog underscore db ya teman-teman seperti ini saya buka saja disini nah seperti ini ya teman-teman nanti teman-teman silahkan buat database blog db di mana ini ada artikel ya dengan ya structurnya nanti adalah id title dan contents ya id integer ya ini autogramment bentuknya teman-teman ya primary key terus isinya title-nya ada varchar ini tentukan sendiri ya untuk jumlahnya beberapa ini ya 125 terus adalah contents nanti teman-teman silahkan isi dengan teks ya untuk tipenya Oke teman-teman seperti itu ya untuk database-nya silahkan teman-teman pas dulu videonya untuk membuat database dan juga tablenya Oke teman-teman seperti itu ya Oke Hai juga sudah teman-teman langsung saja lanjut kita kembali ke application ya kita sudah lagi tadi lakukan sebuah konflik dalam sebuah konflik nanti kita langsung ya ke controllers disini teman-teman bisa membuat sebuah file dengan nama post.php ya teman-teman Hai Oke seperti ini ya dimana pas pbhp kita copykan saja dari sini ya teman-teman Oke welcome-nya nanti disini teman-teman pastikan disini Oke lalu ya disini teman-teman silahkan ganti welcome-nya dengan post Oke teman-teman seperti ini ya lalu kita tulis lagi yaitu menggunakan kita buat construct ya construct lalu kita parent construct ya Oke seperti ini lalu selanjutnya kita tulis library-nya nanti disini upload ya Hai sekali lagi teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan project yang teman-teman kerjakan ya Oke seperti ini kita copy lagi nanti di bawahnya nanti ada form validasi Hai guys seperti ini ya teman-teman jadi kita sudah melakukan construct ya Oke Hai kalau teman-teman belum tahu itu konstruk apa teman-teman bisa cek ya untuk dasar dari godigniternya ya teman-teman Oke jadi seperti itu lalu kita lanjutkan yaitu kita membuat metode defaultnya hai 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 bukan index seperti ini lalu ya di sini kita bisa Hai langsung saja kita buat ya dollar this Hai dollar this it kita buat video teman-temannya yang penting kita jalan dulu ya untuk kevionya nanti nanti kita melakukan logiknya ya ataupun logika dari Hai aplikasi ini ya teman-teman ya seperti mungkin nanti kita akan buat Hai untuk update image-nya dan juga delete image summer notenya teman-teman jadi yang penting kita buat viewnya dulu dan itu sudah terhubung ke dalam file-file bootstrap sama juga summer notenya ya oke jadi seperti teman-temannya step-by-step ke Hai dollar this disini kita kasih load you Hai yang dimana nanti kita isikan yaitu pos ya di dalam folder pos slash index ya seperti ini kita save teman-teman lalu kita kembali lagi buka sidebar nya jam sidebar nanti kita buat views oke ya buka views harusnya nanti di sini teman-teman silakan pos ya folder pos jalan folder pos nanti ada indeks Hai dot HP seperti ini ya teman-teman Hai Oke lalu kita melakukan untuk Hai tegak temennya teman-temannya teman bisa menekan save terus angka 1 terus teman-teman silakan klik klik tab ya oke seperti ini jika teman-teman selesai dapat ini bisa oke lalu altc dimana disini kita akan Hai untuk judulnya title nya disini adalah Hai eh pos layak blog 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 Hai blog seperti ini lalu disini kita bisa kita hubungkan ya dengan database database sorry teman-teman dengan bootstrap CSS nya ya Hai ke kita link seperti ini lalu kita base url Hai ke seperti ini ya lalu Hai misalnya kita ke folder aset ya Hai aset seterusnya bootstrap Hai ke disini bootstrap css slash ya lagi dan juga disini ada bootstrap.css Hai guys seperti ini ya teman-teman jadi kita sudah aset bootstrap ya kita hubungkan ya ke stripnya duduk Oke daya kita save ya teman-teman lalu kita kembali ke browser ya saat kita ke localhost ci underscore blog disini kita reload oke nah disini masih kosong teman-teman karena kita belum mengisikan tktml yang lain Tuhan bisa menekan ctrl u nanti disini ya kita coba klik ini ini sudah terhubung dengan bootstrap kita oke mantap jiwa teman-teman ini baru bus tracknya Hai lalu kita hubungkan lagi ya teman-teman ke summernot.css nya kayak kita copy lagi lalu dibawahnya kita pastikan disini kita kasih summernot ya aset terus ke folder summernot Hai guys seperti ini lalu nih kita kita nggak usah ada CSS nya jadi langsung saja ini Hai kaya terus disini summernot teman-teman kita copy ya summernot ini kita arahkan ke Hai s4 ya.css teman-teman gini kita save lalu kita kembali lagi ke browser lalu kita refresh ya reload di video-video source nya disini teman-teman bisa melihat Oke ini sini-sini sudah terhubung ya ke summernotenya ya kita css-nya Oke yang selanjutnya teman-teman beli lagi ya ke indeks.php-nya Hai disini teman-teman silahkan yaitu isikan script ya Hai sekrip eh dari bootstrap over jQuery terus sama juga yaitu adalah summernotenya Oke kita buat sekrip seperti ini lalu src ya Hai base url ya lalu disini kita masukkan aset Hai aset terus disini adalah bootstrap ya Hai jenis jQuery Hai ke nanti kita masuk ke dalam jQuery dika gs Oke seperti ini ya teman-teman Oke kita save ya lalu disini kita copy lagi ya teman-teman Oh ya kita belum cek dulu ya apa ini sudah terhubung atau belum teman-teman bisa lagi kembali lagi ke browser lalu kita tekan F5 disini teman-teman lihat scriptnya saya kita klik ya ini sudah terhubung ya dengan jQuerynya ya berarti ini sudah jalan dan disini kita lanjut lagi yaitu ke popernya teman-teman bootstrap Hai Oke poper Hai jenis kita save kita kembali lagi ya ke browsernya tekan F5 lalu kita klik popernya Oke ini sudah jalan teman-teman ini untuk memastikan semuanya jalan dulu ya teman-teman karena ini awal ya sebagai awal awalan ke kita copy hati disini kita pastikan lagi dimana kita akan melakukan hubungkan ke GS bootstrap nya ya Oke Hai guys seperti ini ya teman-teman Hai lalu selanjutnya lezahmer notenya teman-teman silahkan copy lagi ya Hai ke kita pastikan lagi disini AC terus summer note ya Hai ke teman-teman disini kita hilangkan jenisnya ini terus kita isikan summer note Hai ke seperti ini kita pastikan disini lalu minus PS4 ya ke GS itu dan kita save lalu kita kembali lagi ke browser kita saat kita refresh kita cek ya bootstrapnya sudah terhubung terus summer notenya juga sudah terhubung mantap jiwa teman-teman kita sudah hubungan semuanya ya kita reload ini masih kosong juga anda kita belum membuat tag HTML yang lain Oke jadi yang penting kita sudah terhubung dulu ke dalam semua file-file asetnya ya Hai Oke teman-teman kita yang selanjutnya kita melakukan lagi yaitu kita akan buat viewnya namun sebelum itu ya saya biasanya itu memisahkan ini semua ke dalam sebuah template sendiri teman-teman ini header lalu di bawah ini adalah footer ya jadi kita akan melakukannya itu agar lebih modular teman-teman jadi saat kita ganti satu itu tidak mengganti yang lainnya kita tinggal ganti dalam sebuah file sendiri nanti saat ada perubahan kita tinggal melakukan perubahan di file itu ya teman-teman tidak semuanya nanti sedikit lebih modular teman-teman ini hanya kebiasaan saja teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya Oke kita copy lagi ya di sini ya dari body terus ke atas lalu kita cut ya teman-teman Hai ke kita save lo kita kembali lagi ya ke sidebar nya di sini teman-teman ada views silahkan teman-teman ya kita buat folder template ke dalam template nanti ada header.php Oke di sini kita pas tekan yang tadi kita save ya lalu selanjutnya di sini screenshot kebawah sampai tutup HTML ya kita cut lagi di dalam template nanti kita tulis adalah footer ya .php seperti ini kita pas tekan ya kita save Oke ya teman-teman seperti ini Oke di sini kita masih kosong ya save ya saat kita kembali lagi ke browser kita kan F5 ini masih jalan ya teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman oke mantap jiwa teman-teman ya Hai lalu di sini kita melakukan kita Hai buat ya kontainer dulu oke Hai kontainer seperti ini lalu di sini kita kasih erau ya nanti Hai kei if row nah nanti kita justify saja ya Hai justify content center nanti di sini kita H3 ya oke sebelum H3 nanti kita buatkan dulu yaitu call ya call md8 aja lah cukup kayaknya Oke call md ya Hai ini D ya Oke tekan tab ini bisa selesai kan sendiri teman-teman style-nya disini saya contoh kalau saja ini H3 di sini kita kasih et ya eh pos Oke seperti ini lalu jangan lupa disini kita buat formnya Hai Oke teman-teman seperti ini ya kita platformnya disini ada forum group ya nanti Hai wovornya esnya kosongkan nanti metodenya kita pos ya hai 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 Oke seperti ini ya teman-teman lalu disini kita kasih form group juga nanti dalamnya ya Hai warung grup film volume grup nanti ada label ya Hai labelnya isinya adalah title ya Hai title hai 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 the title nanti eh kita juga input ya teman-teman Hai untuk inputnya Hai nanti teks ya tipenya terus namenya disini adalah title Hai kelasnya nanti kita masukkan forum kontrol ya di sini kan kita belum menghubungkan Oke kita hubungkan dulu ya load a few hai 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 di sini kita kasih template Hai template slash yaitu header Hai lalu kita copy lagi untuk footer Hai disini footer ya teman-teman Oke kita save dulu kita kembali lagi ke prosor kita asal kita refresh nah ini enable to load request template header ya Coba kita kembali lagi ke view-nya ini kok salah Hai g hai 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 header Oke ini satu saya tipu Hai header ya sama footer kita save temen tipor tadi Oke ya kita refresh ke halaman browsernya Oke teman-teman seperti ini ya tersebut membuatkan formnya sederhana seperti ini ya Hai nah kita juga ini sudah terhubung dengan view-nya ya teman-teman jadi sudah Hai lebih modular ya kita sudah pisah-pisahkan juga Hai loh disini kita dollar disk ya kita form validasi dulu Hai form validasi lalu set rule ya Hai teman-teman mengikuti ini ya Hai lalu disini kita title Hai oke lalu disini kita title Hai senori required ya keal deset Hai kaya kita buat dulu ya untuk membalikasinya di jika Hai dollar disk lalu kita form validasi ya kalau teman-teman mengikuti penyakit dari dasar ya ini sudah paham ya disini ya kalau teman-teman mengikutinya dari dasar ya koordinator oke Fons ya kita pindahkan semua tablo lalu I'll type atas seperti ini Hai kaya teman-teman disini lalu kita langsung di teman-teman ya else gimana disini nanti kita tolar title kita ambil yaitu input Hai lalu pos Hai kaya seperti ini lalu disini lah title Hai lalu disini adalah true ya Hai kaya kita copy ya lalu kita copy lalu kita pas tekan pas tekan di bawahnya yaitu title Hai kaya kita save teman-teman lalu disini Hai kaya kita save teman-teman lalu disini Hai masukkan dalam rea Hai telar data lalu disini ke ini title Hai ke dollar title lalu selanjutnya adalah contents Hai yaitu tolar contents ya Hai ke lalu di bawahnya kita buat itu dollar B dollar B is db teman-teman db insert saya tidak menggunakan model ya teman-teman bisa gunakannya Hai artikel nanti disini adalah dollar data ya teman-teman seperti ini lalu ya kita buatkan yaitu flash data yang teman-temannya disini saya sudah mengkopikan Hai saya sudah membuatnya ya jadi teman-teman ya silahkan pause dulu videonya kaya Hai ke seperti ini teman-teman ya nanti dollar B session ya set flash data message kelasnya disini menggunakan alert ya nanti sukses warna hijau lalu tulisannya new article edit ya dan nanti ini akan ke redirect ya ke halaman post daftar post yang belum kita buat nanti kita buat oke Hai terus putih teman-teman ya silahkan pause dulu terus tulis ini lalu ya teman-teman di bawahnya ya kita buat yaitu metode juga kalau kita buat daftar postnya ya elemen daftar post Oke seperti ini lalu disini kita akan mengambil nanti ya daftar post dari artikelnya di dollar data seperti ini terus daftar lalu disini yaitu dollar test terus dp musket nanti disini artikel ya ambil tabelnya lalu disini baris lepre ya oke seperti ini teman-teman ya lalu kita pastikan saja teman-temannya dari atas video yang view-nya ini semua oke ini kita copy paste saja ya biar menghemat waduh dan bercepat ya teman-teman karena sih tidak mau videonya panjang ya seperti video saat kita membuat yaitu aplikasi portal berita teman-teman ya oke jadi disitu video videonya panjang ya teman-teman oke waduh curhat curhat mantap jiwa oke ya daftar post sudah lalu disini kita ganti itu dengan nomor daftar ya oke disini nih kita kirimkan yaitu data oke ya teman-teman dari sini ya oke oke kita belum buat yaitu view-nya teman-teman bisa tekan ya ctrp nanti akan buka yaitu sidebar nya di post ini kita buat yaitu view-nya adalah daftar ya teman-teman daftar.php oke nah disini kita nanti akan menampilkan seluruh daftar ya dari post yang sudah kita buat nah disini teman-teman karena kita sudah memisahkan jadi kita tinggal isikan saja teman-teman di dalam body-nya saja ya kita tidak menuliskan html dari awal karena kita sudah pisah-pisahkan berdasarkan template ya jadi lebih modular juga mantap jiwa teman-teman oke disini kita klik kita klik kontainer seperti ini lalu disini h1 lalu disini adalah kelasnya ya oke disini adalah tag center dari ke tengah nanti ya teman-teman oke disini adalah daftar post oke teman-teman kita save ya jadi ini dulu coba kita lihat ya ini sudah berjalan atau belum oke ke sini teman-teman dan disini ini error teman-teman undefined title oke ya jadi ini error undefined title ya coba kita balik ke post oke oke ya karena di index-nya kita perlu menuliskan title ya input-nya terus name-nya title sudah plus order-nya title juga sudah ya teman-teman oke jadi itu error ya disini daftar sudah kita buatkan ya view-view-nya disini title-nya juga sudah index-nya ya untuk kalangan index oke oke jadi kita buat yaitu adalah forum untuk kontennya teman-teman ya disini kita buat lagi yaitu di bawahnya kita forum group ya forum group seperti ini lalu kita buatkan yaitu adalah label ya pertama labelnya disini dengan contents ya formnya kita masukkan saja konten selalu disini text area ya teman-teman 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 bisa menekan B disini terus text area seperti ini lalu name-nya contents ya name-nya contents id-nya summer node ya oke oke seperti ini ya teman-teman lalu ini kosongkan saja ya untuk call sama row-nya kita push ya seperti ini ya teman-teman oke kalau di bawahnya ya kita buat dulu yaitu button-nya button nanti kita arahkan ke type submit ya maksudnya tipenya submit lalu disini adalah classnya btn btn primary oke lalu disini adalah kirim oh submit saja oke kita save lalu kita refresh ya teman-teman kembali lagi ya ke laman folder kita ya file kita oke ini masih error ya teman-teman undefined variable title ya di post 26 oke coba kita lihat lagi 26 mana oke ini title disini kita content seharusnya ya oke kita save lalu kita refresh ya kita klik lagi disini oke ini masih error di alam line 26 oke 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 ini error ya karena seharusnya ini ini tidak masuk ya ke dalam else nya teman-teman ini seharusnya saya turun ke bawah ini oke oh ala terus ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah oke ya seperti ini kita save lalu kita refresh nah seperti ini teman-teman tapi tadi karena tidak masuk ke dalam else jadi tidak terbaca ternyata oke jadi seperti itu teman-teman ya kita sudah buatkan view nya namun disini tampilannya ini masih seperti ini ya teman-teman oke 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 ya masih seperti teks area biasa teman-teman ini belum menggunakan yaitu dari summer notenya oke tidak apa-apa teman-temannya namun ini sudah tampil ya kita tinggal saja menampilkan summer notenya oke ya teman-teman seperti itu oke kita juga sudah siapkan juga yaitu daftarnya saat kita ke pos ya nanti disini adalah daftar pos ya teman-teman oke yang penting view nya sudah jalan dulu ini daftar pos nanti disini daftar pos semua dan yang selanjutnya teman-teman kita buat yaitu adalah detail pos ya ini kita buatkan view nya dulu teman-teman bisa kita pakai paste disini ada daftar posnya seperti ini teman-teman silakan copy atau teman pas tekan ya di bawah disini kita buat yaitu detail pos oke detail pos nanti disini ID ya oke disini ngisi detail ya oke kita ganti dengan detail disini get where oke artikel disini kita ID teman-teman oke kita seperti ini ya dolar ID nanti disini row array oke seperti ini lalu disini ya teman-teman kita buatkan yaitu detail ya oke kita buka dulu teman-teman ya untuk membuat view detail nya kita buka sidebar nya lalu kita buat yaitu pos detail nya oke di teman-teman new file pos detail.php ya oke disini silahkan ya teman-teman pulih saja container seperti ini lalu disini row juga ya seperti kita buat yang tadi yang index ya ini justify content center lalu disini ya teman-teman kita buat eee call lg10 seperti ini lalu kita buat card ya kalau bisa menggunakannya style yang lain yang tentu saja lalu eee eee card body seperti ini lalu disini ada h2 ya untuk eee title nya nanti teman-teman ya oke dolar eee eee class nya card title oke kita bisa dibatuhnya lagi lalu disini kita buat view nya di teman-teman ya oke kita eee disini class yaitu adalah eee card text nya oke seperti ini ya teman-teman lalu jangan lupa disini kita kasih link ya untuk kembali oke ya kita buat view nya dulu ya teman-teman biar eee biar lebih cepat juga ya untuk videonya kita disini lho post ya kita ke post nanti lalu kita ke daftar post oke mantap jiwa teman-teman ya disini jangan lupa juga yaitu kita kasih kelas yaitu adalah btn btn primer aja lah ya oke warna biru oke detail nya sudah kita buat dan juga ya tinggal masuk ya teman-teman ke daftarnya ya nanti bisa buka lagi post ya view post nya nanti daftar.php lalu disini teman-teman silahkan kita buat view nya dulu ya oke ya nanti biar lebih cepat juga ini videonya juga nanti kita selesaikan juga dalam satu video oke teman-teman mantap jiwa ya oke ya kalau cukup kita selesaikan dalam satu video ini dollar disk ya nanti disini kita kasih session yang tadi teman-teman ya yang sudah kita buat ya oke dimana ada flash data kita kita message ya message seperti ini ya kalau disini kita hubungkan ya ke ke post nya ya nanti oke jadi disini kita base url ya oke ya teman-teman disini kita nanti ke halaman post ya ini dimana tadi disi form form ya disini kasih kelas juga yaitu adalah ptn ptn sukses aja oke seperti ini lalu disini disini kita kasih juga adalah buat post oke teman-teman ya seperti ini lalu kita buatkan juga yaitu untuk contohnya nanti kita akan buatkan card lah ya teman-teman oke disini kita kasih row juga ya row dulu disini row oke dimana margin topnya kita kasih 5 lalu disini ya teman-teman kita buat lagi yaitu call nya nanti saya pengennya itu ada 3 card ya dalam 1 baris jadi callnya d4 oke lalu disini kita kasih di kelasnya card ya seperti ini lalu disini juga card body ya teman-teman oke oke seperti ini teman-teman gak apa-apa ini panjang videonya ya oke seperti ini lalu disini kita kasih card title ya untuk kelasnya kelasnya kita kasih itu adalah card title ya seperti ini oke lalu disini kita kasih pennya seperti ini lalu kelas text text ya oke seperti ini teman-teman ya lalu kita nanti kita buat link untuk selengkapnya itu jadi kita sudah buatkan ya card sederhana namun ini masih kosong semua gak apa-apa ya yang penting kita sudah buatkan view nya ya teman-teman jadi seperti itu oke teman-teman ya mantap jiwa lalu lagi teman-teman ya ke controller post ya ini detail sudah kita sudah buat daftar post sudah terus kita juga sudah buat indeksnya ya teman-teman oke yang selanjutnya yaitu kita akan buat metode yaitu upload image dari summer node nya ya teman-teman oke jadi disini kita akan buat dulu ya untuk upload image dari summer node nya ya karena disitu kan kita akan upload gambar tapi dalam konten apa di dalam sebuah form konten teman-teman disitu ya jadi kita persiapkan dulu ya untuk codingannya ya yang upload image nya nanti oke jadi kita buat dulu ya teman-teman untuk codingannya disini teman-teman silahkan kasih komentar dulu yaitu upload image summer node ya oke lalu dibawahnya kita kasih function disini fungsi function upload image ya oke teman-teman karena ini panjang banget ya untuk codingannya teman-teman bisa saya copy kan ya teman-teman untuk semuanya oke nanti teman-teman silahkan pause dulu ya videonya oke saya copy ya teman-teman lalu saya pas tekan disini ya oke teman-teman ya ini oke ya ini panjang juga ya upload page ya nanti masuk ke dalam set image disini lalu tipenya teman-teman sudah paham juga ya lalu kita jalankan yaitu uploadnya nanti ya teman-teman oke ya teman-teman bisa pause dulu ini videonya ya oke seperti ini ya teman-teman oke lalu kita ini compress image juga ya disini teman-teman bisa baca ya dokumentasinya ya ya kita masuk ke image nanti oke ya teman-teman seperti ini ya ini panjang ya teman-teman saya tidak menjelaskan secara detail ya teman-teman silahkan pelajari sendiri teman-teman ini adalah sintaksnya jadi ini adalah untuk upload image dari summer node nya ya teman-teman oke lalu yang selanjutnya ya teman-teman jika teman-teman sudah menuliskan ini ya teman-teman silahkan untuk di pause dulu videonya ya teman-teman seperti ini oke ya teman-teman ini teman-teman silahkan ya tulis sampai else lalu sampai else teman-teman sampai ini ya tulis dulu sampai 800 ini lalu teman-teman ke bawah ya silahkan copykan ini ya silahkan tuliskan di dalam kode editor teman-teman semua ya oke apa saya kecilkan dulu seperti ini ya teman-teman oke oke ya teman-teman sudah ini sudah membuatnya ya oke di dalam text editor ya teman-teman lalu yang selanjutnya itu adalah untuk delete image summer node nya ya teman-teman oke disini kita buat function yaitu delete image ya teman-teman oke seperti ini lalu disini saya juga copykan lagi ya teman-teman oke kita copy kita paste disini oke saya copy paste nah disini teman-teman silahkan ya pause dulu videonya teman-teman silahkan tulis ini oke ya teman-teman seperti itu kita sudah buat itu untuk pause php nya ya saat kita save lalu kita kembali lagi ya teman-teman ya ke halaman pause nya yang tadi yang di awal ya disini tidak error teman-teman ya jadi sudah berjalan ya oke jadi seperti itu teman-teman tapi ini kita belum memunculkan yaitu summer node nya ya teman-teman jadi seperti itu oke ya berarti kita langsung saja kita munculkan summer node nya teman-teman ya disini saya sudah juga ya menyiapkan semuanya ya oke disini kita masuk ke footer nanti dibawah ini ada script lagi itu untuk oke saya sudah copykan juga ya teman-teman ini biar mempercepat ya kita copy karena panjang oke saya sudah copykan ya teman-teman silahkan teman-teman baca dulu ini ataupun teman-teman tuliskan ini ya oke tapi tidak usah oke ya disini sudah copykan ya teman-teman biar teman-teman baca sendiri ya ataupun 4 jari sendiri karena ini panjang ya jadi teman-teman silahkan ya ini di tulis dulu ya untuk sintaksnya nah ini terus tulis lagi ya teman-teman oke seperti ini ya lalu disini saya pasang upload image ya untuk upload image oke 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 ya teman-teman jadi seperti ini ya oke untuk sintaks dari javascriptnya oke ya ini menggunakan ajak ya teman-teman jadi disini menggunakan ajak ya oke jadi pastikan dulu teman-teman juga jQuery nya sudah benar ya kalau tidak benar ini tidak berjalan oke ya seperti teman-teman ya jadi teman-teman sudah menuliskan ya yang tadi saya pastikan lalu kita save ya teman-teman lalu kita kembali lagi ke ciblognya saat kita refresh ya disini sudah muncul seperti ini ya teman-teman oke jadi ini sudah kita memunculkan summer note nya ya teman-teman oke seperti ini ya mantap jiwa ya teman-teman kalau teman-teman ada error silahkan langsung saja tulis komentar di bawah dan jika teman-teman mungkin membutuhkan short code nya nanti saya simpannya di dalam kitab saya oke dengan nama nanti ji underscore blog oke seperti itu ya teman-teman oke ini contohnya lalu ya saat kita kembali lagi ya ke controller post ya nanti kita redirect ke post daftar post ya ketika berhasil diinsertkan ya untuk form ini ya teman-teman saat kita isi form ini oke teman-teman kita coba ya kembali lagi ya ke localhost check-in user blog disini teman-teman silahkan ya tulis ya kalau disini kayaknya saya sudah ada yang sebelumnya ya saya hapus dulu ini untuk contoh sebelumnya demonya oke saya hapus dulu ya database nya ini pastikan seperti ini ya teman-teman masih kosong juga sama-sama masih kosong ya jadi saat kita tes 1 seperti ini nanti saya akan membuat text sembarang teman-teman menggunakan lorem oke kita copy lalu kita pastikan disini ini tes 1 ya oke lalu kita inputkan gambarnya dulu oke seperti ini lalu kita pilih yang sini 1.png ini sudah masuk ya kesini sudah berhasil ini lah kita kecilkan review nya seperti ini oke teman-teman kita ya kita cek dulu ya kita klik submit oke ya teman-teman new article edit coba kita lihat ya di dalam aset kita oke image ini sudah masuk ya teman-teman ke dalam sini oke sudah berhasil kita namun ini masih belum muncul ya teman-teman karena kita belum memunculkannya di dalam halaman daftar ya jadi ini kita tes dulu ini sudah berhasil di insert ya teman-teman namun belum muncul di dalam daftar ya jadi kita munculkan dulu ya di dalam halaman daftar ya nah disini nanti kita for each ya teman-teman oke jadi teman-teman silahkan ya disini kita for each dulu ya oke disini menunjukkan ya PHP seperti ini lalu disini adalah for each oke ya dalam daftar lalu dollar daftar ya oke seperti ini ya teman-teman lalu dibawahnya juga kita tutup ya and for each nya oke seperti ini ya lalu itu kita isikan ya berdasarkan dari datanya yaitu disini adalah di a nanti disini adalah title ya oke lalu ya teman-teman disini kita juga pastikan juga nanti disini kita kasih word limiter ya konten konten juga paham ya word limiter oke seperti ini lalu disini coba dollar da lalu disini adalah konten ya konten seperti ini lalu ada kasih 20 oke ya ya jadi kita save disini nanti kita tulis juga harifnya ya untuk selengkapnya ya teman-teman kita arahkan ya base url ya seperti ini lalu post lalu kita arahkan ke detail post terus seperti ini lalu kita isikan ya dollar da adalah id nya ya teman-teman oke ini ada kutipnya oke ya lalu kita di antara text harifnya kita seleng tulis seleng selengkapnya ya selengkapnya ataupun detail ya berserah teman-teman ya oke jadi kita save ya teman-teman lalu kita kembali lagi ya ke daftar postnya lalu kita refresh nah disini sudah muncul ya teman-teman seperti ini jadi yang tadi sudah masuk ya teman-teman dan juga sudah masuk ke dalam daftar postnya dan saat kita browse ya ini sudah masuk juga ke dalam database kita ya teman-teman jadi seperti itu dan disini kita akan aktifkan juga selengkapnya ya teman-teman namun selengkapnya kita juga belum mengisikan ya untuk data yang diterima ya jadi kita akan memunculkan dulu ya untuk ke detailnya ya teman-teman detail.php-nya disini oke lalu disini kita tulis karta title-nya ya kita bisa isikan ya paling asik ya kayak gini teman-teman ya saat kita PHP detail ya seperti ini ya asik oke seperti ini lalu disini teman-teman bisa copy-kan saja ya biar 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 cepat oke kita copy lalu disini kita pastikan yaitu ini kurang oke seperti ini ini konten teman-teman konten ya lalu dimana disini saya sudah pendaftar post untuk kembali ya teman-teman kita save lalu kita refresh ya di ini ya daftar postnya ya pastikan ini sudah langsung terhubung ya ke dalam detail post oke selengkapnya lalu akan diarahkan ya ke detail post teman-teman disini sudah sesuai dengan data ya yang kita masukkan teman-teman semua oke ya jadi seperti itu ya untuk membuat blog serahana menggunakan kode enter 3 push track 4 dan juga editor summer node ya oke jadi seperti itu ya teman-teman oke jadi kita sudah buatkan ya ini alamat new postnya juga oh ini kurang yaitu disini kurang tombol ya untuk ke daftar post oke ya teman-teman masih kurang nggak apa-apa ya kita kembali lagi ya ke indexnya berarti oke dalam submit ya nanti kita buatkan yaitu tombol untuk ke daftar post ya teman-teman oke di bawahnya kita kasih link ya disini mengarahkan oh saya kelas dulu ya kasih kelas yaitu ptn ptn yaitu primary ya oke lalu disini kita arahkan ya ke daftar post ya teman-teman oke biar kita tidak ketik-ketik ya jadi tinggal klik dan klik kan lebih enak dan lebih cepat daftar post ya oke lalu disini kita kasih daftar post oke teman-teman ya mantap jiwa jadi sudah seperti ini tapi nanti ini tumpukan jadi disini kasih float lah ya yang dalam button-nya biar geser lah ya kita kasih float right ya kita save lalu kita kembali lagi ke halaman ya blogspot kita ya CI and the support blognya oke saat kita refresh disini nanti akan muncul data post tapi ini masih sama-sama biru ya ternyata oke ini dengan primary yaitu sukses ya sukses seperti ini lalu kita save lalu kita refresh nanti berwarna hijau saat klik ke daftar post nanti akan muncul semua daftar post yang teman-teman inputkan disini saat kita buat post kembali lagi ya ke add new post ya ke form kita ya ini bisa seperti ini ya teman-teman disini juga bisa di full screen seperti ini ataupun kode view nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya teman-teman oke fitur-fitur yang terdapat di dalam summer note ini teman-teman oke jadi kita sudah membuatkan yaitu semuanya teman-teman sederhana ya dari CI underscore blog kita ataupun aplikasi blog kita ya jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya oke teman-teman selamat ya teman-teman sudah membuat ini ya aplikasi blognya sederhana ini cukup keren juga ya teman-teman cukup panjang ya videonya semoga teman-teman betah untuk mengikutinya ya teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini ya kita sudah membuatkan aplikasi yang cukup lumayan keren ya teman-teman oke ya jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini ya teman-teman jangan lupa ya untuk klik tombol like dan jika teman-teman bingung ataupun ada request ataupun ada mau komentar ya silahkan ya tulis komentar di bawah ya teman-teman oke dan ya jika teman-teman suka dengan channel saya ini ya jangan ragu untuk klik tombol subscribe ya teman-teman oke ya terima kasih ya teman-teman telah menonton ya video ini ya silahkan share ya ke teman-teman kalian ya yang membutuhkan dan jangan lupa juga ya teman-teman ikuti ya sosial media saya ya seperti instagram ya ataupun medium ya teman facebook ya silahkan teman-teman nanti disitu juga saya sharing sharing tentang seputar dunia coding tentunya ya teman-teman oke dan kode ini teman-teman dapat di download ya di dalam github saya nanti untuk semua aplikasinya jadi teman-teman tidak perlu lepot ya untuk membuat dari awal nanti silahkan customisasi sendiri ya teman-teman customisasi sendiri ataupun nanti teman-teman bisa merubah-rubahnya sesuai dengan project yang teman-teman kerjakan oke teman-teman ya mantap jiwa oke ya terima kasih telah menonton kita berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman kita akan membahas lagi yang lain tapi untuk video kali ini kita cukupkan saja teman-teman ini sudah selesai ya untuk video seri dari aplikasi blognya ya teman-teman terima kasih telah mengikuti ya oke dari awal sampai akhir oke teman-teman semua ya kita berjumpa lagi nanti ya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh